Sebelum kita ke topik masalah dismonet, ya kan? Masalah dismonetnya makapan kita bahas dulu yang sebelumnya Tentang membeli mobil Yeeey, katanya membeli mobil Yeeey, kutu-kutu membeli mobil Dengan komentar dia di kolom komentarnya si Raja Drama Iya, Raja Drama yang dari Dia mencerminkan ketolilannya Ya, makapan mencerminkan ketolilannya Yang katanya ialah Aku satu hari bisa loh, jual mobil satu unit Numpang endorse ya, Dede Dede, numpang endorse ya Ya, numpang endorse Ada temannya, ada temannya Mau rencana kredit mobil Dia numpang, numpang hashtag berapa? Seratus, dua ratus, tiga ratus ribu numpang hashtag Aduh, najis Gak malu ngaku-ngaku Gak malu ngaku-ngaku beli mobil Ternyata bukan beli mobil, gak malu Mau kemana buka ini dibuat? Makanya suka ngaku-ngaku Makanya suka ngaku-ngaku Mau kemana buka ini dibuat? Mau kemana? Mau kemana kau buka? Mau kemana buka kau dibuat? Mau kemana? Mau kemana? Iya, ketong sampah lah buka kau kau buat Ngaku-ngaku Ya Allah, mudah-mudahan yang lain bisa nular-nular ya Nggak ngaku, iya kan? Nggak ngaku Kalian tengok, kalian baca nih postingannya semua Nggak ngaku, iya kan? Udah lah ya Apalagi yang gosip, yang hot Ya kan? Apalagi yang hot di sekarang-sekarang ini Dede Restu balik ngonten, iya Lima real satu hari, iya Lima real satu hari, iya Dede Restu ngonten Kenapa? Kenapa akun halamannya yang mak kapan? Bismonet Bintang Bismonet Bintang Udah tiga hari nggak live Kenapa? Bismonet kah? Jangan bilang Aku nonang tipkan loh bintangku Bullshit! Kenapa? Bismonet Bintang Dede Restu Bismonet Bintang Halamannya Yang mak kapan itu? Iya Iya Kok rajin kali Nge-upload video real sampai Tiga Tiga sampai lima Real satu hari Cie Cie Udah sepi bintang ya Cie Iya kan? Yang kepo boleh lihat Biar tahu nggak dolarnya Kasian dia Iya kan? Bismonet Bintang dia Kayaknya sih Tapi Kalau ditanya Kenapa nggak diaktifkan Bintangnya Dinonaktifkan Tapi dia Bukan bahasanya Bukan dinonaktifkan Dengan bahasa kasarnya Sengaja kumatikan Bahasa kasar Bahasa kasar orang-orang itu Aza purut Miskerina Nggak tahu menggunakan bahasa Di sosial media seperti apa Kumatikan Bahasa apa itu? Kalau bahasa sosial media Dinonaktifkan Dede Gitu ya Dede Kurnia Ya? Yeay Gitu lah Dede Kurnia Ngonten lah Jadi kita punya gaji Dari hasil konten Bukan dari Ngemis Bintang Sekali Dua-tiga kali Kan nggak terdeteksi Kalau keseringan-keseringan Meta juga kan akan deteksi Iya kan? Udah lama kalau Ngemis Bintang Dari bulan berapa? Dari bulan Sejak Dismonet kan Halaman kau yang makapan itu Sejak Dismonet Iklan in-stream Kan kau Ngemis Bintang dulu kan? Kalau nggak salah Sejak bulan satu ya? Atau sejak bulan 12 akhir Hingga sekarang Berarti sekarang sudah Bulan berapa nih? Juni Udah setengah tahun ya Kan udah jago Kalau setengah tahun Nggak terdeteksi Tanpa ngonten Facebook juga kan akan mikir Iya kan? Kok ini anak nggak ngonten ya? Padahal followersnya tinggi Bisa tambah setiap jam subuh Setiap subuh Setiap jam satu subuh Tambah 5 ribu Suntik Suntik Nggak pernah ngonten Nggak ada EP-EP nggak ada Bisa followersnya sampai 400 ribu Bullshit Bullshit Kalau nggak Suntik Suntik Iya Kenapa dedek? Kayak gitu lah Ngonten Bagus tuh ya kan? Iya kan? Satu POD Yang di sana Yang di halaman Dipotong-potong Di-edit menjadi 5 ribu Kenapa? Nah gitu lah Buat semuanya ya Kita ngonten ya sayang ya Jangan cepat kejarin lagi Iya kan? Dismonet Bintang Mbak kapan? Iya Yuk Kalian tanya ke sana Komen Kenapa? Kenapa nggak live? Kenapa nggak live Ratu Drama? Ratu Drama Kenapa nggak live? Gitu lah Tanya lah Ada 3 hari kan Dia nggak live Jangan bilang aku kepo Whatsapp disini banyak masuk Iya kan? Ber Tanpa aku cari tahu Semua Whatsapp masuk Ada dari si Ena Ada dari si Putri Ada dari si ini Iya kan? Banyak Bertaburan Whatsapp Setiap pagi Aku bacain Oh iya Ada bukti Oh iya Mana skrin-skrinya Nah gitu aku Kalian baca deh Skrinya skrinya semua Aku tidak perlu Melihat Facebookmu Dede Dek Dek Kurnya nggak perlu deh Semua Datang Whatsapp itu Tanpa harus keminta Semua datang Iya kan? Apalagi si Ena Jangan ketanya Yang tinggal di Hongkong itu Oh bang Semua kesuruh kesana Bang nyawer bang Tapi nggak bisa-bisa bang Eh nggak bisa-bisa Nggak live-live dia bang Kenapa gitu? Iya 3 hari loh bang Nggak live Oh iya Tapi aneh loh bang Kenapa gitu Dia ngonten sekarang bang Rajin 3-5 rir sehari Dimana? Dia akan utamanya bang Yang mana? Dede Kurnia Oh bagus lah Iya kan? Apakah ini kabar menyenangkan? Persiku Persiku sih Bagus Bisa dibilang 50% menyenangkan 50% menjadikan Karena kita harus memang ngonten Capek loh ngonten Weh capek Udah Aku bikin konten mukbang aja Konten mukbang Sampai taralit butuh aku You know taralit butuh aku Sampai tarlilit You know tarlilit Aku susu-susuni Nasi gitu Sayur gitu Gini-gini-gini Aku bikin lampu lighting Aku bikin sana kamera Aku bikin sini kamera Aku pindahkan ke sana Ke sini Ke sini Siap makan Aku pindahkan lagi ke dapur Ke meja makan Ke sana Ke sini Ke sini Lagi capek Taralik butuh aku taralik You know Sampai mula sakit Masih tenyang Sumbarang ini Tapi apa? Demi sebuah konten Kita gajian Dari konten Kita berkarya Kau tengok POD ku 3-5 POD sehari di anak medan Kau tengok rilis ku di anak sumut Paling sikit 5 Kupastikan ada 10 rilis aku ngapel 1 hari 1 hari kita ngonten bro Nyata Gue 2 akun anak sumut dan anak Anak sumut dan anak medan gue dapatkan 1.500 USD plus line endorse Line endorse Bayangkan kan endorse bertabur Bukan apa-apa gue ngonten Kalau orang yang rajin ngonten akan dilirik Pengusaha ataupun owner Kalian tengok yang followersnya tinggi itu Kenapa gak dilirik pengusaha Kenapa gak dilirik owner Kenapa gak ada endorse ke mereka Satu lagi mau gue bahas Selain Ratu Dharma, Aris itu Raja Dharma Yang mulak balik gue status Naku sekolah tinggi Naku udah tinggal di luar negeri Untuk-untuk kau gak ada Udah macam datang kau dari dunia mana Asyik bolak balik gue status Asyik bolak-bolak berkarya kau Mau kau kau bahas Sampai tiga keturunan Mau Sekali lagi kau bahas aku ya Sekali lagi kau Sinder namaku ya Kau korek kau sampai tiga keturunan Paham kau sampai ke bawah Kau korek berkat Kau korek berkat Itulah anak medan Iya kan Jangan Kau besar dia anak medan Kau sosongong Followers kau Di antara 100% Yang 60% Milik anak medan Kau pahami itu Jejak digital Facebook Anak medan Tidak akan terlupakan Tidak akan termusnahkan Kau paham Kau besar dia anak medan Itu perlu kau pahami Jika kau lu bikin drama Cukup drama di Facebook kau Jangan kau libatkan diriku Kau pansos ke sana kemarin Jangan kau libatkan diriku Paham? Paham? Kalau aku tengok lagi Aku korek kau tiga keturunan Aku bahas kau di Viti Aku bilang kau tahu Ya Dari atas ujung rambut Apeh ujung kaki kau Kukulitin kau Paham? Paham? Kutengoklah laporan-laporan orang lain Belain laporan sihani-shani Kalau sempat lagi kau bahas anak medan Berkirilah kau di telapak kaki Jika kau out Close dari anak medan Jangan kau bawa anak medan Jangan Jangan kau bawa anak medan Kukulitin kau sampai tiga keturunan Paham kau? Ya? Paham? Ini bukan kaleng-kaleng bos Ya Fakta hidup gue Bukan kaleng-kaleng gue Mau kau bilang kau ini tuh Gue fakta Hidup gue fakta Tanpa halo-halo bandung Paham? Paham? Yang terakhir Balik lagi Flashback Kembali ke laptop Monten kau ya Dede Kurnia Monten kau ya Bagus-bagus kau ngonten Biar gak terdeteksi kau lagi sekali lagi Mudah-mudahan akun utama kau aman Yang Dede Kurnia itu Mudah-mudahan aman Tidak terdeteksi lagi Iya kan? Tengok alaman kau kan? Iklan instrimu Sudah Dismonet Sudah setengah tahun kan? Sekarang Dismonet lagi bintang kau kan? Besok apa lagi? Coba Coba apa lagi? Iya kan? Kalian tengok Facebooknya Sekarang rajin nge-upload Nge-upload RIRS Bisa lima sehari Iya kan? Oke? Bukan gue mengapa-apa deh Bukan saya Gue gak pernah sirik sama kehidupan lain Lagian apa mau gue sirikin sama lo? Hidup Hidup gitu-gitu doang Kagak ada kesuksesan Kagak ada karya Apa mau disirikin? Apa mau disirikin? Coba lah Apa? Logika berpikir Andai kan gue sirik sama lo Yang aku sirikin apa? Apa coba? Apa yang mau kau sirikin? Apa yang mau aku sirikin sama kau? Coba Dari segimana Dari kawak dari segimanapun Aku menang Karena hidupku tidak halu Fakta Fakta Aku gak pernah buat drama Fakta hidupku Aku punya penghasilan Seribu sampai serima ratus Fakta Aku punya endorse Fakta Jangan lagi ikut-ikutan kau satu lagi Yang seperti Pak Muradadarama Gak usah ke ikutan Jangan kau sambungkan Antara pengemis bintang dan endorse Paham? Masa Berani kau mengungkapkan Endorse juga seorang pengemis bintang? Eh Masa kau bilang endorse Sama dengan halnya dengan pengemis bintang? Buka utok-utok kau Anyen Sekelas Nikita Mirjana aja terima endorse Rapi amat terima endorse Percuma kau tinggal di luar negeri Tolil Otak kau gak ada Bismarckosiki Tolil Masa kau bilang Gak ada ubahnya pengemis bintang dengan endorse Endorse juga seorang pengemis Dari mana endorse pengemis? Pengusaha ngelir gue Honor-honor besar ngelir gue Nah lo Nah kalian Yang followers di atas 100 200, 300, 400, 500 Ada 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 Gak usah ngadih-ngadih bro Buka kartu harga endorse gue 3 juta sebulan Kali berapa owner Tambah penghasilan gue Di Facebook anak-anak bilang Dan dana sumut Kau halikan berapa sebulan Gak usah bullshit kalau ngomong Gak lebih sukses kalau dari aku Pahami? Itu kau parahami Iya kan? Sekali lagi kau sebut nama gue Kukulit kau tiga keturunan Paham? Paham Salam Bimbang anak-anak